Karena kalau Allah nggak mau ngampunin, maka Allah nggak akan nguji kita. Dibiarin kita berdosa di dunia, bener deh. Itulah yang namanya istidraj. Maka Allah bakal bikin kita lupa sama Allah. Lupa untuk nyebut nama Allah, sampai dia mati nanti. Itu cara Allah menghinakan kita sebagai manusia. Bakal dibikin nikmat terus dosa nggak pernah sodako, nggak pernah ingat sama hal-hal agama. Terus dikasih nikmat sama Allah. Nikmat dunia. Supaya apa? Supaya dia nggak nyebut nama Allah. Allah nggak mau dia berhutang kepada makhluk tersebut. Dibikin lupa semuanya. Pada akhirnya dia mati dalam keadaan dosa. Di situ baru siksaannya nanti. Tapi selama kita masih hidup, kalau kita masih dikasih ujian, bersyukur. Karena salah satunya ketika ada rasa sakit, ada rasa ujian, sabarnya kita salah satunya menggugurkan dosa kita. Itu cara Allah ngampunin kita.